Dalam sambutan Kepala Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah atau UPT PPD Bapenda Provinsi Kalteng Disatuan Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT KOTIM, Rahman, mengatakan pembayaran pajak kendaraan bermotor kini lebih dipermudah dengan hadirnya layanan warcovis, yakni warung kopi pusat informasi smoking area gratis. Alhamdulillah. Kemudian yang berikut, yang berhormat kepada pajak dari daerah-daerah, sudah bawa uang untuk membantu negara. Kalau pulang, begitu masuk, di tempat saya tidak ada AC, tidak ada AC. Atas dasar itulah saya, ini jangan sampai pelanggaran. Ini dulu tadinya gudang, tadinya gudang, setelah sekian lama kita mampatkan, kita buka, kita bikin seperti ini. Jadi di dalam ada ruangan ber AC juga, disini ada ruang smoking, area smoking. Jadi masyarakat datang ke dalam bikin kopi dan teh gratis sendiri. Silahkan mau nunggu di dalam, ada karaoke-nya juga, ada ruangan ber AC. Jadi masyarakat yang datang dari penjuru yang jauh-jauh itu, kita layani dengan memberikan servis kopi dan teh gratis serta minuman. Jadi setiap hari, tanpa bayar, silahkan datang ke samsat, bayar pajak nanti di servis dapat kopi dan teh gratis. Jadi khusus untuk pelayanan yang mereka bayar pajak? Khusus yang bayar pajak, ganti plat, pokoknya layanan yang ada di samsat. Jadi setiap hari, setiap hari kerja, kita buka, park office. Dan rekan-rekan yang berpikir bagaimana caranya supaya wajib pajaknya tersebar di mana-mana. Jadi wajib pajak yang datang itu. Yang ahli-ahli shop. Kemudian smoking area bayar. Tidak bayar. Cuma depannya ada satu tempat. Ini berjalan. Harinya harus bayar-bayar. Ibu udah siap dibayar. Jika tadi, Pak Masak datang undangan lagi juga sudah bertanang. Kita bisa di dalam ruangan, Bapak-Ibu semuanya. Penasaran adalah buang kau kayaknya juga. Uang tunai 500 ribu. Uang tunai 500 ribu. Biasa masih ada mau uang tunai.